Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terugat Yesus Christ, bless you all Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar menjamah dan memberkati kita sekalian Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Temanya begini ya Yesus pernah setara Allah Sekarang Allah Sekarang full Allah Yesus pernah setara Allah, sekarang Allah Sebenarnya kata sekarang itu sejak tahun 33 Masai Sejak Yesus naik ke surga itu Yesus sudah full Allah Tapi Yesus pernah setara Allah Secara istilah setara Allah ini saya enggak ngarang loh Filipi 2 ayat 6 Yang dalam rupa Allah Rupa Allah itu Yesus fisik gitu Yang dalam rupa Allah Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah perlu dipertahankan Lalu ada orang yang karena mungkin tidak lulus SD kali ya Yang bilang Yesus setara Allah Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini perlu dipertahankan Artinya tadinya Yesus itu setara dengan Allah Lalu tidak perlu dipertahankan Lalu tidak perlu dipertahankan Tapi karena tidak lulus SD Dia bilang Mana ayat ayat alkitab yang mengatakan Yesus setara Allah Ini anak enggak lulus SD ya Males saya nanggapin ya Itu sama persis dengan Yesaya 43 ayat 10 ya Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk Setelah aku tidak ada Allah lagi Artinya Allah dibentuk enggak? Dibentuk berapa kali? Cuman sekali Itu maksudnya Ya Mana yang disebut Allah dibentuk? Ya mohon maaf orang enggak lulus SD Jadi Kalau yang tidak paham Filipi 2 ayat 6 Bahwa Yesus setara Allah Artinya gimana? Artinya enggak lulus SD Ya Sama dengan Yesaya 43 ayat 10 Yang tidak paham enggak lulus SD ya Jadi Yesus itu pernah setara Allah Ketika Yesus umur 1 sampai 29 Lalu di dalam Lukas Lukas 3 ayat 23 Yesus mulai melayani kira-kira umur 30 Catat baik-baik ya Yesus umur 1 sampai 29 Yesus setara Kesetaraan dengan Allah Ya Kenapa disebut setara? Karena Yesus itu fisik Sementara Allah itu roh Yesus adalah Allah dibentuk di dalam Yesaya 43 ayat 10 Dia juga firman F huruf besar Menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Ya Itu ayat sisipan Pak Yohanes 1 ayat 1 Ya mohon maaf enggak lulus SD Kami mau melayani Anda Yang enggak lulus SD ya Mohon maaf Ya SD aja enggak lulus Yang enggak ngerti ya Modalnya Cuman itu ayat sisipan katanya Ya Anda tidak boleh mengujat LAI loh Ya Anda berperkara loh Kalau Anda mengatakan LAI salah terjemahan LAI itu lembaga resmi yang diakui negara Ya Tidak boleh Ya Allah dibentuk menjadi manusia Firman menjadi manusia Ya Bedanya dengan kita apa? Sudah sering saya jelaskan ya Rohnya saja Yesus itu dari roh kudus Luka 1 ayat 31 Ya 31, 32, 33, 34, 35 Ayat 35 juga lahir dari roh kudus Atau matius Ya di matius juga ada ya Kemudian dia tidak Ada dosa Padanya dosa apa ya? Dosa yang diwariskan Ya Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 Terus tidak berbuat dosa Ibrani 4 ayat 15 Tidak ada dosa padanya Dan tidak berbuat dosa Terus apalagi Dia tidak terikat dengan kejadian 1 ayat 28 Maka Yesus itu tidak punya Nafsusek karena tidak terikat perintah beranak cucu Tidak usah Tidak usah di Di apa Di perlebar pertanyaannya Pak kalau Kalau tidak Kalau tidak punya nafsusek Apakah titiknya bisa berfungsi? Udah lah tidak usah begitu Nanti terus nambah lagi Apakah keringatnya bau wangi Pak? Apakah pipisnya tidak berbau? Udah lah Tidak usah begitu lah ya Kita ikuti ayat hal kitab saja Mohon maaf kepada Anda yang tidak lulus SD Yang mampet pikirannya Mohon maaf deh ya Mohon maaf ya Yesus setara dengan Allah Pernah setara dengan Allah Karena dia setara dengan Allah Maka semua malaikat menyembah dia Ibrani 1 ayat 6 Ya Clear to? Semua malaikat menyembah dia Setara dengan Allah Semua malaikat menyembah dia Tidak berbuat dosa Tidak ada dosa padanya Tidak ada Punya nafsu seclir to? Itu ayat hal kitab semua Anda yang tidak lulus SD Tidak usah nanya Mana ayat hal kitab Yesus setara Allah Kamu tidak lulus SD Otakmu tidak Tidak nyampe untuk memahami itu Ya Filipi 2 ayat 6 Sudah very clear Sudah sangat jelas Bahwa Yesus adalah dalam rupa Allah Yang tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Artinya Tadinya dia setara Allah Tapi terus dia Tidak dipertahankan Lalu Umur 30 tahun Seperti tadi saya bilang Yesus mulai melayani Ya Di dalam Lukas 3 Ayat 23 Setelah umur 30 tahun inilah Yesus mengambil keputusan Untuk Merendahkan diri taat Ya Di dalam Filipi 2 Ayat 8 Ya Ayat 7 terus Ayat 8 Ya Lalu Mengambil rupa sebagai hamba Ketika dia taat Menjadi hamba Menjadi utusan Ya Maka Malaikat tidak lagi Nyembah dia Tetapi posisi dia adalah Sedikit lebih rendah dari Malaikat Untuk waktu yang singkat Hanya umur 30 Sampai 33 Ibrani 2 Ayat 9 Sedikit lebih rendah dari Malaikat Lalu Malaikat ini Harus Atau perlu Menguatkan dia Di dalam Lukas 22 Ayat 43 Clear Tadinya semua Malaikat nyembah Yesus Sekarang Malaikat itu Justru harus menguatkan Yesus Lalu Yesus Bisa dicobai oleh Iblis Di dalam Matthew 4 Ayat 1 Sampai 11 Clear Nggak sampai sini Anda mau lihat Yang mana Mau lihat Yesus Sebagai hamba Sebagai utusan Berarti umur 30 Sampai 33 Yang doa pada Bapak Nyembah Bapak Ya sujud pada Bapak Betul 30 Sampai 33 Bagaimana dengan Waktu remaja Waktu remaja Dia setara Allah Kok Ya Setara Allah Dia pernah ngasih Klu Di dalam Lukas pasal 2 Ayat Ayat 46 Aku harus berada Di rumah Bapakku Tapi itu waktu Masih kecil Dia ngasih clue Nyebut-nyebut Bapak Hanya satu kali itu saja Nanti baru setelah Dewasa Umur 33 Baru dia merendahkan diri Di hadapan Di sebagai hamba Ya Sebagai hamba Ya Itu Yesus Sebagai Setara Allah Lalu Yesus Utusan Kalau utusan itu Sudah pasti bukan Allah Setara Allah Kenapa disebut setara Karena Yesusnya fisik Sedangkan Allah itu Harus roh Tidak mungkin Yesus yang fisik ini Kok sama dengan Allah Ayat Alkitab Mengatakan setara Jadi kita ikuti Alkitab saja Jangan tafsir ya Oke Sampai sini Anda paham Masalahnya adalah Sekarang Yesus itu sudah Naik ke surga Tahun 40 Tahun 33 Masih Sudah full Jadi Allah Ya Ada berapa kali Yesus bilang Allah Ada Delapan kali Delapan kali Yesus bilang Aku ini Allah Salah satunya ya Wahyu 21 Ayat 7 Itu salah satunya Ya Salah satunya Aku menjadi Allahnya Ya Jadi Sekarang Yesus adalah Allah Nah Kita mau melihat dari mana Anda Mau lihat dari mana Yesusnya Allah Oh berarti sekarang Sekarang Yesus Allah Atau Yesus utusan Itu waktu Yesus 30 sampai 33 tahun Atau Yesus sebagai Setara Allah 1 sampai 29 Sudah clear Anda sekarang Mau lihat yang mana Setara Allah Pak Ya sana Kembali ke tahun 28 Masai 25 26 27 28 29 Itu Yesus setara Allah Ya belum ngapa-ngapain Jadi tukang kayu Ya Terus Yesus melayani Pak Umur 30 Betul 30 sampai 33 Nyembah Bapak Ya kesana Kamu balik lagi kesana Ya Nyembah Bapak sana Ya Saratnya harus ada Yesus Yesus jadi manusia Tapi Yesus kan sudah naik ke surga Kalau gitu Sembahlah Yesus Clear to Tinggal Anda mau yang mana Pilih Ya Ya Kalau Anda kembali ke masa Jaman Jaman apa Jamannya Maria Ya Anda harus pilih yang Yang Yesus sebagai Utusan ya Yang benar Sejak tahun 33 Mese Sekarang sudah 2021 1988 tahun Yesus adalah Full Sebagai satu-satunya Allah yang benar Very clear Jadi Yesus pernah Jadi Pernah setara Allah Lalu pernah Hamba Allah Atau Apa Sedikit lebih rendah Dari malaikat Lalu Yesus Full Allah Sekarang Yesus full Allah Anda kan hidup jaman sekarang nih Ya Yesus full Allah Segala hormat Kemuliaan Yesus itu satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Yang gak lulus SD Mohon maaf ya Yang pikiranmu mampet Gak ngerti bahasa Indonesia SD aja gak lulus Maaf ya Haleluya Amin